seperti itu nah ini adalah sarang-sarang bergelor ini hanya sampel aja contoh seperti itu ya nanti kandangnya itu belum jadi untuk sarang bergelornya ya Nah karena lain peternak tentunya kandangnya lain-lain ya tidak apa-apa ya lain peternak kandangnya lain-lain nah seperti ini ini sama kalau ini agak lebaran ya ini agak lebaran isinya juga sama ya tanah nah ini kalau bisa pasir-pasir atau apa ya karena ini nanti buat mainan dia di sini buat anget-anget tidak ke Jombang untuk Bapak yang di Jombang juga nanti setelah lebaran dan untuk Pak Mulyono dari Samarinda juga nanti ya habis lebaran seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama kandang Java dan Java Flower Farm serta Wanto Java untuk kali ini saya ada di Kabupaten Malang tepatnya di Kecamatan Pakelaran Kabupaten Malang Jawa Timur nah untuk kali ini saya akan review kandang dan kandang ini udah saya review yang kesekian kalinya kandang minimalis permanen dan hemat murah dan ini bisa dilakukan siapa saja mengingat biaya yang tidak mahal namun jika kita mempraktikannya dengan tepat Insyaallah akan menjadi sesuatu yang bermanfaat ya seperti apa nah ini kita langsung dari sini dulu ya teman-teman nah ya kita dari sini ini adalah intalase atau hasil produksi ya hasil produksi yang sudah siap untuk dijual ditempatkan seperti ini ya seperti ini nah untuk tempat makannya ditaruh di luar seperti ini menggunakan talang sisa atau talang bekas ya talang peralon bekas nanti kepalanya nongol jadi kita ngontrolnya dari sini saja nah untuk membersihkannya untuk membersihkannya disemprot menggunakan air nanti kotoran akan jatuh kebawah nah dibawah itu bisa sungai bisa kali bisa kolam bisa apa kalau ini bawahnya corcoran ya corcoran maksudnya nanti kotorannya akan mengalir ke sana langsung ke kali ya seperti itu nah ini adalah intalasinya atau etalase tempat-tempat yang siap untuk diproduksi atau eh siap untuk dijual ya seperti ini untuk lebarnya eh 3 meter kali 6 meter ya untuk geladaknya ini kita beli seharga 60.000 untuk satu lembar berarti segini sampai ke sana 120 dan ini kesana 120 totalnya 280 sana sama ongkirnya 300.000 ya seperti itu nah ini kuat diinjek oleh saya ya oleh orang diinjek ini kuat ya untuk empat orang kuat tergantung penopangnya sebenarnya karena ini lentur ya tergantung penopangnya nah yuk kita akan melihat ke arah sana ya untuk kandang produksinya dan ini juga eh endok-endok yang siap dijual ya ini umur-umur 3 bulanan ini umur 3 bulanan dan ini yang telah tegapnya umur 2 umur 2 bulan setengah ya nanti bagi yang berminat kita bisa ada nomor WA nya yuk kita langsung lihat kandang produksinya ya jangan lupa sebelum lanjut di subscribe videonya ya subscribe videonya nah ini eh ini ala pegamen fam malang ya seperti ini kandangnya ya nah ya seperti ini ini untuk area untuk area kesana 6 meter 7 meter kesini 9 meter ya 7 kali 9 oke 7 kali 9 seperti ini nah ini adalah sarana untuk minti-minti nanti setelah menetas kita taruh di sini ya sampai umur satu bulan atau umur satu bulan setengah setelah itu baru dipindahkan ke kandang lain seperti ini contohnya nah untuk melihat kandang produksi seperti ini ya teman-teman kita lihat dari sana dulu ya nah dari sini nah ya seperti ini ini adalah kandang produksinya sempit ya teman-teman sempit ya ini diisi eh lima pejantan lima betina satu pejantan seperti itu hanya dua meter kesininya empat meter ya lebarnya dua meter panjangnya kesini empat meter seperti itu untuk alasnya untuk alasnya bisa menggunakan pasir atau skam tapi kalau menurut saya pasir lebih bagus ya nah untuk sininya bebas ya teman-teman ya mau dipakai batuan batu bata-bata atau apa pada intinya di sini nanti tempat bermain entok dan bisa kita bisa ngontrol ngontrol kebersihan kandangnya intinya biar bisa dibersihkan mau pakai apa kalau bisa di sini pakai kolam ya kolam untuk mandi-mandi di sini seperti itu nah untuk kandangnya sendiri sangat praktis ekonomis dan sangat sederhana ya teman-teman ya sangat sederhana kita akan melihat ke dalam ya kita akan melihat ke dalam nah seperti ini nah seperti ini ya Nah ya menggunakan kayu gelondongan seperti ini dan ininya juga eh bambu-bambu belah-belahan ya terus ininya plastik UV ya ininya plastik UV plastik UV Nah untuk jenis entek-enteknya seperti ini nah ini untuk pejantannya dan itu untuk betinanya ya teman-teman nah ini yang siap telur ya ini yang siap telur atau siap produksi ya Nah kami juga menjual ya untuk satu paket seperti ini satu paket bisa betinanya lima empat dan tiga ya bisa seperti itu atau betina dua betina tiga betina empat atau betina lima seperti itu ya nanti kalau yang berminat nanti langsung hubungi kami ya eh yang nomor teleponnya nanti saya cantumkan di layar kaca ya seperti itu nah ini adalah sarang-sarang berkelur ini hanya sampel saja contoh seperti itu ya nanti kandangnya itu belum jadi untuk sarang berkelurnya ya Nah kita juga akan melihat kesini untuk baris keduanya ya untuk baris keduanya karena lain peternak tentunya kandangnya lain-lain ya tidak apa-apa ya lain peternak kandangnya lain-lain Nah seperti ini ini sama kalau ini agak lebaran ya ini agak lebaran isinya juga sama ya isinya juga sama yuk kita akan melihat lagi ke dalam ya kita akan melihat lagi ke dalam jadi tidak harus sama seperti ini ya tidak harus sama ya setidaknya ini hanya buat contoh saja ya kalau masalah alas ini sebenarnya ya boleh kering boleh dipelur boleh tanah nah ini kalau bisa pasir-pasir atau apa ya karena ini nanti buat mainan di sini buat anget-anget seperti itu dan yang paling penting nanti bisa dikontrol kebersihannya ya Nah ini juga sama betinanya lima jantannya satu betinanya lima jantannya satu ya seperti ini dan nanti jika memang teman-teman berminat ya bisa langsung di order ya Insyaallah kami ready ya seperti itu dan dan ini ini untuk ke Cilacap ya untuk Cilacap ke Bapak Aris ya tinggal ngirim nanti untuk setelah hari raya ya jadi ada ke Jombang untuk Bapak yang di Jombang juga nanti setelah lebaran dan untuk Pak Mulyono dari Samarinda juga nanti ya habis lebaran seperti itu kayak mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat mungkin itu saja semoga video ini bisa menginspirasi untuk video yang akan datang kami akan mereview cara meracik pakan atau memberikan pakan alternatif seperti itu Oke mungkin itu saja sekali lagi kami kami juga mohon maaf apabila penyiaman kami review kami kurang enak semata-mata kami hanya menyajikan untuk hiburan saja beternak kentok sangat menyenangkan dipelajari dulu tata caranya memahami dulu karakternya dan Insyaallah kami juga nanti akan mereview bagaimana cara penjualan karena ini sangat penting sekali setelah kita beternak produksi bagaimana sih cara menjualnya nah teman-teman bisa memanfaatkan media sosial atau dunia maya seperti itu nah sekali lagi bagi teman-teman yang ingin mengordernya kami ready seperti ini teman-teman ya bisa di order ini adalah umur-umur tiga bulanan ya untuk kemaja remaja seperti ini kami jual paket atau jual bijan dan kami mengirimkan ke berbagai pulau di seluruh Indonesia ya selain pulau Jawa kami juga mengiriman ke luar-luar pulau di pulau Jawa seperti itu Oke jangan lupa ditonton videonya dan Nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami bersama kandang Java dan Java Flower Farm serta Wanto Java Farm dari Kota Malang amat undur diri wabilai taufik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati